selamat datang di channel pertanian terpadu memang banyak faktor yang dapat mempengaruhi salah satunya adalah kebersihan kandang menjaga kandang tetap bersih sama saja dengan menjaga ayam tetap sehat kebersihan kandang sangat penting untuk kesehatan ayam terutama yang berhubungan dengan kohe atau kotoran rekan semua pasti tahu kohe bisa menjadi sumber penyakit untuk ternak ayam yang kita pelihara selain itu kohe juga bisa menyebabkan amoniak debu yang bercampur kohe juga kurang baik untuk kesehatan ayam untuk itulah pemilihan jenis kandang yang mudah dibersihkan juga menjadi hal penting yang harus kita perhatikan agar proses pemeliharaan kebersihan bisa maksimal maka sebaiknya kita memilih jenis kandang yang tepat yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut model kandang hendaknya mudah dibersihkan rekan peternak semua dari berbagai jenis kandang yang ada salah satu contoh kandang yang mudah dibersihkan adalah jenis kandang tingkat atau kandang panggung yang berbentuk rak dengan tempat kohe terpisah salah satu kelebihan jenis kandang panggung yang saya suka adalah ayam tidak dapat mengakses kotorannya sendiri dengan begitu bibit penyakit pada kohe tidak akan sampai termakan oleh ayam-ayam yang kita pelihara selain itu dengan kandang panggung ini kohe bisa dibersihkan tanpa mengganggu ayam yang ada di kandang kohe bisa lebih cepat diproses lebih lanjut di luar kandang dengan kemudahan ini maka kita bisa membuat kandang kita tetap bersih bebas penyakit dan tentu saja aroma amonia bagi saya pribadi wajib hukumnya untuk memisahkan ayam dari kohe nya tentunya dengan pengecualian yang bisa disesuaikan dengan keadaan maka dari itu kandang model tingkat ini menjadi salah satu pilihan yang saya terapkan rekan peternak semua di atas kelebihan tentu juga ada kekurangannya meski dapat memudahkan dalam penanganan kohe kandang jenis seperti ini tentu kurang cocok untuk peternak yang sibuk yang memiliki waktu sedikit untuk mengelola kandang terutama mengelola kohe untuk bersih-bersih rekan peternak semua pengelolaan kohe adalah salah satu pilihan sebuah pilihan yang tidak bisa kita hindari bagaimana cara kita mengelola tersebut tentu akan terserah pada diri kita masing-masing masing-masing peternak memiliki cara tersendiri tentunya metode sendiri dan tentu juga kesukaan sendiri yang terpenting adalah ayam sehat untung didapat rekan peternak semua itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh